Intro Hello students, good morning. Welcome back to Access Education Channel with Ms. Anna. How are you today? I'm fine too, thank you. Now we will learn about preposition. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu preposition? Simak terus video ini sampai akhir ya. Preposition dalam bahasa Indonesia berarti kata depan. Nah, kata ini biasanya diletakkan di depan atau diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, ataupun kata keterangan yang masih memiliki hubungan makna. Kata depan memiliki beragam fungsi yang berhubungan dengan makna dari kata yang mengikutinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang preposition yang menunjukkan letak, ataupun lokasi benda, ataupun seseorang. Nah, materi ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan preposition of place. Berikut ini adalah preposisi atau kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi dalam bahasa Inggris. Untuk mempermudah kalian mengenal dan menghafalnya, sekarang kita ucapkan kosa kata ini bersama-sama ya. Yang pertama, preposition of place in. Artinya, di dalam. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, Yang artinya, buku itu di dalam tas. Kemudian ada preposition on. Artinya, di atas namun menempel ya dikadik. Contoh kalimatnya, Artinya, buku itu di atas meja. Kemudian ada preposition over or above. Over or above juga diartikan di atas ya dikadik. Namun bedanya jika over or above itu posisi benda tersebut melayang atau lebih tinggi dari benda lain atau pembandingnya. Nah, contoh kalimatnya yaitu, The land is above the table. Artinya, lampu itu di atas meja. Preposition selanjutnya yaitu, Under. Under artinya di bawah. Nah, contoh penggunaan kalimatnya yaitu, The book is under the table. Artinya, buku itu di bawah meja. Kemudian, Kemudian ada in front of. Artinya, di depan. Contoh kalimatnya yaitu, The book is in front of the pencil. Artinya, buku itu di depan pensil. Selanjutnya ada behind. Artinya, di belakang. Nah, contoh kalimatnya, The book is behind the pen. Artinya, buku itu di belakang pena. Preposition selanjutnya yaitu, Beside. Artinya, di samping. Contoh kalimatnya, The book is behind the box. Artinya, buku itu di samping kotak. Kemudian, Between. Artinya, di antara dua benda. Nah, between ini diartikan di antara dan menunjukkan posisi benda di apit oleh dua benda lain yang sebagai pembandingnya. Contoh kalimatnya, The book is between the pen and the bag. Artinya, buku itu di antara pena dan tas. Kemudian, yang terakhir yaitu, Among. Artinya, Di antara banyak. Among juga diartikan di antara ya, adik-adik. Namun, bedanya jika Among menunjukkan posisi benda dikelilingi oleh berbagai benda lainnya. Atau, Jumlahnya melebihi dari dua. Contoh kalimatnya, The book is among the other stationery. Artinya, buku itu di antara alat tulis lainnya. Apakah adik-adik sudah tahu mengenai preposition of place atau kata depan yang menunjukkan tempat? Nah, seperti yang adik-adik ketahui, bahwa macam-macam preposition itu banyak sekali ya, adik-adik. Apalagi preposition mengenai tempat. Nah, namun, yang sering digunakan atau yang sering dipakai dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah preposition yang ada pada tabel tadi ya. Setelah adik-adik mengetahui macam-macam preposition, Sekarang, coba berlatih membuat kalimat menggunakan preposition of place dengan gambar berikut ini ya. Coba perhatikan gambar berikut ini ya, adik-adik. Adik-adik bisa lihat, di sana ada seekor burung dan satu buah kursi. Nah, sebelum membuat kalimat, coba bahasa Inggrisnya burung apa sih? Ya, benar. Bahasa Inggrisnya yaitu the bird. Sedangkan, apa bahasa Inggrisnya kursi? Betul sekali, adik-adik. Bahasa Inggrisnya yaitu the chair. Lalu, bagaimana ya cara membuat kalimatnya? Oke, perhatikan penjelasan kakak ya. Yang kalian harus perhatikan dalam menulis kalimat adalah menentukan subjek sebagai pelaku dan objek sebagai benda atau sesuatu sebagai pemandinya. Kita pilih subjeknya the bird dan objeknya adalah the chair. Kemudian, perhatikan susunan kalimat berikut ya, adik-adik. Susunannya yaitu Subjek Plus to be is Or am Or are Plus preposition of place Plus objek atau benda pembanding Sekarang, mari kita buat kalimatnya. Kita sepakat bahwa subjeknya the bird plus to be-nya. Karena ada satu burung dalam gambar, Jadi, kita gunakan is ya, adik-adik. Kita lihat preposisi apa yang tepat jika burung berada di bawah kursi. Benar sekali, preposition of place yang kita gunakan yaitu under. Kemudian, setelah kita menemukan preposition-nya, kita tambahkan objek sebagai pembanding posisinya, yaitu the chair. Jadi, kalimat utuhnya adalah the bird is under the chair. Nah, lanjut ke latihan soal lagi ya, adik-adik. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa kalimat yang tepat berdasarkan gambar tersebut? Benar sekali, the bird is beside the book. Kemudian, lanjut ke ilustrasi yang kedua ya, adik-adik. Apa kalimat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut? Ya, benar sekali, yaitu the bird is in the cage. After watching this video, are you get it? Good! Don't forget to like, share, comment, and subscribe Axis Education Channel. Thank you, see you in the next video! Bye-bye!